Intro Amerika Serikat mengumumkan terkait penarikan kapal induknya untuk kedua kalinya di Laut Merah pada Rabu 31 Januari 2024 Hal itu diumumkan bertempatan dengan kapal yaman yang akan memperluas daftar target di maritimnya Ada pun kapal induk yang akan ditarik itu ialah USS Eisenhower Dikutip dari Alkabar Al-Yemini, kabar ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Inggris Mereka menyebut bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk menarik kapal induk USS Eisenhower yang saat ini ditempatkan di Laut Merah bagian selatan Wakil Menteri Pertahanan Inggris James Happy menyatakan bahwa negaranya sudah mempertimbangkan tawaran Amerika Mereka diminta untuk menggantikan Eisenhower dengan kapal induk Inggris Happy tidak mengungkapkan motif keputusan Amerika menarik satu-satunya kapal induknya yang tersisa di Timur Tengah Diketahui bahwa pengumuman Inggris tentang keputusan AS untuk menarik kapal induk tersebut bertempatan dengan pengumuman yaman untuk memperluas daftar target maritimnya Aksi AS ini menunjukkan kekhawatiran bahwa operasi yaman mungkin menargetkan kapal induk Mengingat kegagalan sistem pertahanan untuk melindungi pasukan AS di Timur Tengah Eisenhower adalah salah satu dari dua kapal induk yang dikerahkan Amerika di Timur Tengah menyusul peluncuran operasi Badai Al-Aqsa Washington sebelumnya juga telah menarik USS Ford dari Mediterania Padahal kapal induk tidak mencapai tujuan penempatannya untuk menjaga perluasai konfrontasi Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!